Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa lagi di channel bangkal simpang 3 oke lor ini saya dapet pasien motor vario 110 stater halus nah ini motornya ini kasusnya apa yang ngeran pengapian kuilnya hilang lor pengapian kuilnya hilang tapi motor ini di bagian speedometer tidak enak kodemili untuk full pump juga dengung normal oke langsung saja kita tes ini standarnya diunggak deck full pump normal ini ada kontak di sini terus di tes di tes di tes nah ini ya ini kabel injektor ini kabel injektor sudah diputus-putus sudah di jemper sudah di jemper ke i2 langsung ini tidak putus jemperan ini kabel jemperan ini tidak tidak putus jemperan ini tidak putus di jemperan ini tidak putus terus kabel injektor ini tapi membawa ngopo kok di jemper gak roh gitu nah coba Iki ADW ikan permasalahan nih hilang api kuil ya naiki kuil label kuil nah detes untuk standar wis semunggah ya kontak wis on coba engkau nah enak ya lor nah enak ini wis tak cek kabel ya kabel positif ini ini enak api ini normal kabel terus sekering sekering ya bagus nggak enak yang putus atau duduk aneh yang luar apa pie terus rileh rileh juga wis kabel tak cek api kabel Iki bagian ini kabel bagian bawah ini wis normal kabel poes tak cek kabel lah ya kita cek kabel aman cuman ini bagian soket eh apa toki Lengharani soket asyikin ya soket asyikin ini enak sidik sing ano dikit agak gosong sidik ya tapi ya enggak terlalu gosong sih tapi bisa bersihin bisa bersihin base bagus wisan tapi tak tes menek tetep gak enak api kuil gitu lakuis pusing gimana wisan pusing hampir apa Lengharani ini hampir buka bagian sepulih ya bisa api tak cek kabel bisa 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 bewis aman kabel ya terakhir lagi injektornya kan tak kira injektornya yang bosok ya ini adalah kok duit injektor second aku ya ah ini injektornya second tak pasang ya panggah ngunu ya panggah ngunu maksud ini nggak enak api ini tetep kayak bawaannya tetep nggak enak api api kuilnya injektor juga ya nggak fungsi ya nggak ngetok ke bengsin kalau diengkol ya toh wis singkat cerita ya gih mangga 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 lah ini wistak cek ya loh anu nih standari oh anu kak ngertin ini ujungnya lur lah iki permasalahan ya iki mbah tikus biang tikus Sigi ah iki iki masalah iki iki soket sweet standari dipangan tikus halah halah damput nih lagi lah iki buka sih lagi masalah hai masalah penyebabnya motor vario injeksi setad halus yang hilang pengapian ya iki masalah hai hai itu nah iki masalah lagi mau kan wis di CKB ya normal ini kabel kuilpul di tes mau nggak enak coro ini nggak enak kedipan milih ya harusnya nak diengkol yang satu loh kabel iki loh iki kan nak diengkol kabel kuning kabel kuning kabel kabel kuning kabel nah kabel kuning kan seharusnya nak diengkol kita sambung bola lampu buka ini lah ya kita tes harusnya kan ngedip dip 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 menunggang ya ini nggak itu ah tak kira aku baru ngecek ya udah ngecek bagian kuno bagian standar kuih atau sweet standar ya baru tak cek nah pikiran ku waduh ini aja ini gitu eh tapi ya entahlah lah ini mahta jelas tak cek lah karena kan ini ujung ini api ya bagian ujung ini nggak enaknya putus ya itu nggak ngerti ini cedek ini soket ini soket diuruh ha soket atas kayak lu diuruh nah kona ya itu nggak ngerti nih dipangan tikus ngepok lah ini tikus yang gragas masalahnya aku bingungnya kayak gini ini ikan tiba-tiba ya tiba-tiba sore ini kiki sorenya masih bisa hidup ya terus paginya mau buat kerja ikan montornya nggak hidup nah gitu nggak hidup ini bukan nggak hidup dibuat jalan terus tiba-tiba mau kok di jalan nggak nggak hidup ya karena di rumah nah ngeluh urung 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 diurupi tiba-tiba eh langsung mati langsung mau kok nggak bisa stater gitu nah kuih dipangan tikus juga boleh lho wes coba Iki tak sambung disik ya tak sambung disik ngkabel lagi ngolah langsung di colok kening soket eh angku dites meneh bdn api ini nggak ya nah iki catatan tuh temen-temen ya untuk temen-temen yang pemula masuk tekiki belum eh apa ya ngara nih pengalamane sing belum banyak itu harus memang harus hati-hati ya untuk temen-temen harus diteliti untuk eh nyervis atau benerin montor injeksi ya ini membenerin montor injeksi eh terutama montor metik ya lor Iki harus hati-hati harus melewati proses pengecekan satu persatu ya nah yeh mau enggak nah satu persatu nanti kalau wis menuruti kalian kiwis yakin memang wis bener kabih dari kabel enggak enak sing putus sensor sensor enggak enak sing rusak kap soket-soket wis api kabih lah bagus kabih tapi montornya tetep gair gak hidup nah berarti ah temen-temen perlu eh pengecekan lebih detail lagi untuk menentukan e-cune kiki bermasalah atau enggak gitu jadi ya juga tiba-tiba posisi kok ngineki dicek eh proses pengecekannya hurung 100% total hurung selesai kabih tapi wis diponis e-cune rusak nah iki aja ya temen-temen jangan ya jangan ya dek ya karena apa e-cune ki hargane enggak cuman seratus dua ratus ya ini satu juta lebih ya talur nah jadi harus hati-hati Oke kita sambung disik kita sambung disik ngkotak tesnya gitu oke untuk kabel eh ya untuk kabel switch standarnya udah tak sambung ya ke langsung saja langsung saja ini tak anu tak engkot lagi ya kita tes lagi aduh kontak ini nah lagi untuk temen-temen dilihat ini ya lagi ini ya nih saya naik kita temen-temen dilihat ya eh eh nah ya kelihatan enggak nah abis ketemu ya lor nah abis ketemu ya untuk penyakitnya ya ini rusak buka ikabeng ini ya ya maksudnya dibuka ikabeng ini kan ya eh kita memang bener-bener digulai penyakit ya lor ya memang kita digulai penyakitnya memang eh ini sih penyebabnya eh penyebab untuk motor vario hilang api nih gitu nggak ngerti ini di bagian kabel switch standarnya di pangan tikus ya Allah nah ini untuk kabel jemperan mau lor di kabel sing disodar karu wong ini ini bekas jemperan mau bekas jemperan yang injektor ini nah jadi ya untuk temen-temen kalau mau jemper ya itu dipastikan toyo dipastikan apa kabel ini memang putus-putus di fokus di bagian mana ya nggak ngerti ya kalau putus ya dicari di bagian mana aja di jemper jemper kok ini nggak rapi masalah ini loh injeksi ngeri ngeri ini apa kalau kabel positif ya atau kabel api yang nempel ke bagian bodi atau bagian rangka nah wis pasti konselet terus nah nak konselet terus wis otomatis di bagian sekering ini naiki memkinkan sekering juga kesalah gilur kisah lagi asem-asem damput ini salah ya untuk pemasangan sekering ya untuk bolo-bolo kayaknya sih salah coba kita lihat dari tutup begini Oh bener kok lor hehehe aku sing salah goblok goblok seri 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 biasa aneh kan biasanya kan kalau bit lho kalau bitkan yang sebelah sini 10 semua ya 10 semua yang sebelah sini 255 Amper 5 Amper ya yaitu naikin enggak oke lor hang ini we matur sewon yang sudah menonton video bengkel simpang tiga semoga video ini bisa bermanfaat sampai cepat di video selanjutnya